Ya, selamat datang di channel Ipung PR ya. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 17 Oktober, saya sedang berada di pool JBA yang berada di Joglo ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengecek di pool ini tuh ada mobil apa aja sih ya. Oke, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian untuk mengklik tombol subscribe agar anda tidak tertinggal untuk informasi-informasi seputar berita otomotif ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita cek saja ada unit apa saja di pool JBA Joglo ini ya. Ya, langsung saja ya, kita cek unit apa saja yang ada di pool JBA Joglo ini ya. Yang pertama ini ada Honda Accord warna putih nih, Sob. Fisik eksteriornya sih terlihat masih lumayan bagus ya, Sob ya. Dengan atapnya sudah hitam nih, kita lihat bagian belakangnya. Nah, benar Sob masih mulus, Honda Accord ini plat A ya, masih mulus benar Sob, benar. Honda Accord warna putih nih. Namun di sini belum ada informasi lot mengenai harganya, baru informasi mengenai mobilnya saja. Overall untuk kondisi eksterior sih masih mantap nih, Sob. Nah, di sampingnya ada Ford Fiesta ya. Ini warna... Oh, ungu seperti ini ya. Kondisi eksterior lumayan masih bagus. Pelak-pelaknya aja masih standar semua nih. Pelaknya masih menggunakan standar semua. Untuk lelangnya di hari Selasa ya, diadakan di JBA, Meruyak, area Lortemat itu ya. Kalau ini pool JBA, Joglo ini hanya pool pembantu ya. Pelaknya tetap diadakan di sana, bisa diikuti dengan cara online seperti itu. Nah, di sampingnya ada carry, Suzuki Carry. Kita lihat informasi lotnya. Ini dijual di lot 1236. Harga limitnya 67 juta ya, Sob ya. Suzuki ST150 tahun 2015. Eksterior D, interior C, mesinnya C, warna hitam. Tahun 2015, Suzuki Carry ya. 67 juta. Eksteriornya seperti ini nih, Sob nih. Nah. Masih terbilang lumayan lah. Ini baknya kita lihat ya. Kayak gini. Seperti itu. Kita lihat saisi kirinya ya. Suzuki Carry. Kayak gini, Sob nih. Mantap ya. Nah, sampingnya ini ada Nissan ya. Nissan Levina, yang highway ini. Kita cek informasi lotnya. Ini dijual di lot 1192 ya. Benar Nissan Grand Levina XV. Oh, XV ya. 1.5 tahun 2016 nih. 88 juta, Sob. Eksterior C, interior C, mesinnya F. Tapi ya. 88 juta. Warna hitam. Eksteriornya seperti ini. Relaknya masih original ya. Cuma nih, banyak udah agak botak nih. Oke ya. Sampingnya ada Nissan Serena nih. Nissan Serena. Belum ada informasi lotnya nih. Oke ya. Kita cek ke belakang sana. Nah, disini ada LCGC dari Toyota ya. Di belakang sini ya. Kalia 1.2G Manual Transmission. Dijual di lot 1991 ya. Harganya 91 juta nih, Sob. Harga datarnya. Kalia 1.2G Manual Transmission ya. Tahun 2016. Eksterior C, interior C, mesinnya B. Wow, mesinnya istimewanya sewarna hitam. Kita lihat eksteriornya. Pelaknya masih original-an. Masih original pelaknya. Kita lihat samping kiri. Oh, sorry. Samping kanan mobil ya. Cuman udah agak renggang dikit nih. Makanya tadi eksteriornya nilainya C ya. Cuman ini doang sih minusnya. Yang lainnya, so good lah. Banyak ke tipis dikit. Vogue lemnya udah framing krum ya. Cakep, bro. Sampingnya ada mobil Tata nih. Microbus Tata. Oh, yang blind fan-nya nih. Belakangnya nggak ada kaca ya. Tata. Belum ada informasi load-nya nih. Tata blind fan. Kayak gini ya. Tapi samping ini ada kacanya nih. Seperti ini ya. Lanjut, sampingnya ada... GD3 nih. Warna silver. Honda Juice GD3. Warna silver. Rp54 juta, sob. Udah kelihatan harga dasarnya. Kita lihat ya untuk lebih lanjut. Nah, informasi load-nya ini dijual di Rp54 juta. Bener ya harga dasarnya ya. Dijual di load Rp1181. Honda Juice IDSI GD3 ini. Platnya A tahun 2005 ya. Eksteriornya C, interior C. Masihnya F54 juta, sob. Warna silver. Overall sih catnya masih original nih kayaknya nih. Serius loh. Masih rapih. Pelaknya udah... Ganti ya, racing. At least lebih bagus lah. Daripada pelak yang originalnya. Ini kayaknya... R15 ya. Bener nggak sih R15? Lihat dulu. Sorry, 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 sorry. Oh, bener nih. R15 ya. Profil balenya R185 per R65 R15. Bener. Lebih gede ya dari pelak OEM-nya. Kita lihat belakangnya nih coba nih ya. Bannya masih bagus loh. Bannya masih bagus. Ini belakangnya ya, kayak gini. Wuh, rumputnya apa? Tinggi-tinggi, sob. Tuh, catnya masih rapi ya. Asli ya. Catnya masih rapi nih. Wanda Jazz GD3 warna silver. Oke ya. Ini sampingnya ada... Outlander warna merah. Ini kayaknya nggak dikeluarin lelang deh minggu ini. Kayaknya... Kayaknya ya nggak dikeluarin ya. Itu laut informasinya ketutup sih. Harga dasarnya sih Rp39 juta ya. Outlander. Tahun berapa ya? Kita lihat coba. Tahun 2012, sob. Cuman kayaknya... Panoramic sunroofnya pecah nih kayaknya ya. Mobil repair nih. Ini aja pecah nih. Rp39 juta, sob. Gradenya eksterior, interior, dan mesin F semua ya. Gradenya juga udah nggak ada nih. Vogue-lainnya nggak ada. Sayang banget ya mobil mewah nih. Outlander Mitsubishi. Tahun 2012. Mobil mewah lho. Menurut saya ya. Karena mahal nih mobil. Peratnya sih masih original-an. Depan-belakang. Kayaknya langsung nih sampingnya... Avanza ya. Toyota Avanza nih juga belum ada informasi lot harganya nih. Karena ini masih hari pertama ya. Open house. Biasanya satu min. Biasanya... Min satu lelang tuh. Baru komplit ya. Harga-harga dasarnya dan informasinya sudah terupdate semua. Sampingnya ada Nissan Levina juga nih. So, pasti nanti kalau ada harga dasarnya pasti lebih murah dari harga pasaran ya, sob ya. Nah, sampingnya ini ada Chevrolet warna putih ya. Chevrolet Aveo. Ini juga belum ada informasi lotnya nih. Teman-teman kalau mau tahu harga dasarnya berapa dan informasi lotnya yang lebih lengkap bisa kunjungi website resmi JBA ya. Saya cantumkan juga di kolom deskripsi nanti. Di situ lengkap kok foto mobilnya, harganya, dan informasi lotnya itu sudah lengkap semua. Terupdate ya. Teman-teman bisa cek di satu hari min lelang ya. Min satu hari menjelang lelang seperti itu. Di website resminya. Nanti saya cantumkan. Saya cuman mengecek aja ya untuk kesempatan hari ini. Di pool JBA yang di Joglo ini ada BMY juga, sob. Uh, keren ya. Di samping ada Vios. Depannya R3 nih. Kita cek BMY-nya ya. Polosan sih, bos. BMY-nya. Ini juga Vios nih, silver sampingnya. Kita cek sebelah sana lah. Agak depanan lagi ya. Nah, ini ada Dayatsu Luxio ya. Belum ada informasi lotnya. Untuk harga update dan informasi lot update bisa diklik di link website resmi JBA Indonesia ya. Saya tanemkan di kolom deskripsi. Ini ada Nissan Levina All New ya. Yang baru nih, Nissan Levina All New. Warna hitam. Masih original, sob. Gila, keren men. Warna hitam ya. Sampingnya ada Dayatsu Xenia nih. Sudah ada fog lampnya ya. Tipe R nih kalau nggak salah. Belum ada informasi lotnya juga. Ini ada Suzuki FPV. Warna hitam. Suzuki FPV warna hitam. Sekali lagi bisa di cek di link atau di situs resmi JBA Indonesia ya. Saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil update-an info untuk mobil-mobil yang ada di sini ya. Begitu juga untuk harga limitnya. Ini ada Mazda nih. Warna silver. Kita lihat informasi lotnya ya. Ini dijual di lot 1173 nih. 49,5 juta harga dasarnya. 2008, Mazda 6,2.5 L ya. Mazda 6 nih yang sedan. Tahun 2008. Exterior Day, interior Day, dan mesinnya F. Sudah ada sunroofnya ya. Warna silver tahun 2006. Telaknya kaleng ya. Mantap sob. Uh, sampingnya BMW lagi nih. Sampingnya BMW warna hitam sob. Keren. Ini belum ada informasi lotnya juga ya. Keren ya. Kita lihat di belakang ya. Ada keterangannya nih kunci. Tidak ada gitu aja. Mobil deret. Kayak gini belakangnya nih. BMW 320i. Ini belakang Mazda 6 tadi ya, yang sedan ya. Nah, di belakang sini ada Nissan Serena. Nissan Serena 30 juta nih. Harga limitnya. Masya Allah murah amat ya. 30 juta. Exterior Day, interior Day, mesinnya F. Warna hitam. Keren ya. 30 juta loh. Mobil keluarga. Captain seat. Di sampingnya ada Innova nih. Toyota Innova. Dijual di lot 1150 ya. Harga limitnya 73 juta nih ya. Innova 2006. Tipe V. Ini yang bensin ya. Exteriornya E, interior C, mesinnya C. Masih lumayan sih kalau C. Cuma exteriornya ini. Eh ya. Ini kayak gini nih. Exterior E dari Innova. Udah agak kealatan gini ya. Bisa lah itu. Kayak gini sob. Nah, sampingnya ini ada Chevrolet Spin. Ini warna ungu. Keliatannya sih masih bagus ya. Exteriornya. Serius loh. Nah. Chevrolet Spin ini. Kita lihat informasi lotnya. Nah, dijual di lot 1174 ya. Limit harganya 66 juta nih. Chevrolet Spin 1.5. LTJ. Tahun 2013 ya. Exterior C, interior D, dan... Mesinnya B. Super istimewa sob. Mesinnya B. Gak ada masalah berarti untuk mesinnya ya. Saya bilang exteriornya juga gak ada masalahnya. Pasti. Bener loh. Uh, sampingnya ada VW nih. Anjir. VW apa nih ya? Dua pintu nih sob. VW yang dua pintu. Ya kan? Udah frameless. Warna putih. Ini belum ada informasi lotnya. Sekali lagi bisa dicek di situs resmi JBA ya. Untuk lelang minggu ini. Disitu lengkap ada nomor telponnya segala. Kayak gini ya. Oke, saya rasa cukup untuk kesempatan video kali ini ya. Main-main atau jalan-jalan. Lihat-lihat unit lelang yang ada di pool JBA. Yang di Joglo ya. Sekali lagi untuk informasi lebih lengkapnya. Mengenai harga dan informasi. Untuk update-update mobil yang akan dilelang di JBA ini. Ini teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Karena merupakan situs resmi JBA Indonesia. Disitu juga saya sertakan nomor telpon dari JBA Indonesia. Jika teman-teman punya pertanyaan silahkan telpon langsung. Dan jika ada kritik untuk channel ini atau video ini. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi bagi teman-teman pecinta atau positif. Jangan lupa klik subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.